musik 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 step pertama yang perlu kamu perhatikan adalah pertama kamu harus pakai toner toner apa aja boleh pokoknya yang hydrating atau misalnya kamu mau pakai face mist juga boleh face mist yang untuk melembabkan atau yang mengandung vitamin C juga boleh oke setelah toner step kedua kamu perlu pakai serum siramnya bisa apa aja karena ini produk lokal jadi aku pakai wadah si defense with vitamin C siram gitu ini bener-bener melembabkan banget jadi cocok banget untuk kamu yang punya kulit super kering kayak Erika oke pastikan setelah kamu pakai siram atau pakai toner pastikan meresap dulu sampai bener-bener set di kulit baru kemudian lanjutkan ke step berikutnya nah step berikutnya setelah siram itu aku pakaiin eye cream karena Erika tuh punya problem dengan kantong mata yang hitam dan kering banget kadang juga sampai ngeletek nah fungsinya supaya bagian bawah mata ini ketika nanti dipakain foundation concealer sampai bedak itu bisa tahan lama dan nanti ngeletek gitu ini aku pakai dari New Complexion Lifting Eye Cream yang Revlon nah setelah eye creamnya udah lumayan meresap kita pindah ke primer kalo primer sih untuk produk lokal aku gak ada ya aku punya L'Oreal Magic Lumi Light Influencing Primer ini primer bagus banget mirip sama punya Etude House yang Aura Volumizer kalo gak salah warnanya cuman kalo yang ini warnanya putih kita pake dua pump aja dan kita pakein di beberapa bagian yang pengen di highlight ini bikin kulit keliatan lebih dewy jadi lebih seger lah untuk yang kulitnya kering yuk kita coba ya kita pakein di bagian dahi di tengah coba liat ke sana sebentar emang sih keliatannya dia akan kayak putih gitu tapi nanti kalo udah dipakein foundation cucok meong step selanjutnya setelah kita pake primer adalah kita pake korrektor balik lagi karena Erika punya kantong mata yang warnanya cukup hitam jadi aku pake korrektor dari Makeover Camouflage Cream Face Concealer yang warnanya orange nah yang ini nih ini ada orange ada ungu ada hijau ada yang tan dan ada yang lebih light gitu kita akan pake warna orange untuk menutupi area dark circle di bawah mata nah kayak gini nih setelah pake korrektor kita ratain dulu pake sponge oke setelah kita pake korrektor warna orange kita pake concealer dari LA Girl Pro Conceal warna Toast karena kulit warna kulitnya Erika itu sama mateng gitu jadi Toast adalah warna yang lebih cocok untuk menutup korrektor warna orange itu ini hasilnya setelah kita tambahin Toast tadi dari LA Girl Pro Conceal dark circle nya tuh jadi berkurang gitu kan seperti ini hasilnya oke kita move on ke foundation gitu foundation nya hari ini aku mau pake makeover dimix dengan Sari Ayu ini makeover warna Ambrose sebenernya untuk kulitnya Erika itu terlalu merah karena Erika itu punya warm tone yang sebenernya menuju nya ke golden ya undertone nya gitu jadi aku campur sama Sari Ayu alas bedak yang kuning gading nah jadi warnanya kayak gini nih setelah dicampur mungkin kalau di kamera tuh kelihatannya agak lebih putih tapi nanti kalau udah dipakai bisa menyatu seiring dengan oksidasi gitu ya karena kan gak mungkin ya gitu kalau foundation nya itu gak oxidize gitu apalagi kita tinggal di daerah yang tropis selebap agak panas nah oxidize tuh pasti akan lebih cepat oke kita pakaian ini ke wajahnya Erika step selanjutnya setelah udah pake contour tipis-tipis aja kita set semuanya pake kotier sponge sebenernya kalau untuk kulit kering itu emm gak terlalu direkomendasikan untuk pake ini sih cuman ya berhubungannya ini jadi kita coba aja kotier sponge di kulit yang kering itu seperti apa kalau untuk di kulit berminyak di aku pribadi memang dia bisa tahan minyak sampai sekitar 6 jam kita coba dulu di kulit yang kering apakah dia bikin tambah kering nah ini hasilnya setelah kita pake powder tadi under eye nya aku set lagi pake ini nih pake rimeo stay matte dan itu membantu untuk mengisi fine lines gitu taraaa ini lanjutnya makeup Erika setelah pake alis pake shadow eyeliner terus lipstick highlighter dan contour nah kenapa aku skip untuk proses-prosesnya itu tadi karena sebenernya tujuan dari video ini adalah mau ngebahas soal complexionnya aja gimana to achieve this jewelry look untuk kulit kering gitu jadi kalau untuk bagian-bagian yang lain nanti kita bikinin video lagi gitu pada intinya kuncinya untuk membuat kulit yang super kering itu jadi terlihat moist dan nggak flaky adalah dengan step-step skincare yang nggak boleh kamu skip gitu jadi mulai dari tadi toner terus pake serum pake moisturizer dan lain-lain jangan sampai kamu skip karena it will make your skin look healthier dan lebih glossy lebih glowing gitu oke kalau misalnya kalian punya produk-produk favorit untuk kulit kering kalian bisa komen di bawah dan kalau misalnya kalian mau request video kalian juga bisa komen di bawah gitu jadi cukup sampai disini aja jangan lupa subscribe like dan komen dan juga baca artikel-artikel tentang perempuan di female.com see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih